Eng Jiawong jelit 16. Sin Wie Pang maju, untuk susul dua kawannya. Segera ia lihat lentrap pada padam atau rusak terbakar. Ia mengerti, itu ada perbuatannya orang jahat. Ia maju terus, ia tak lihat Eng Jiawong dan KH U Beng. Di jalan cagak, untuk ke gudang pusat dan lapangan latihan, ada satu bayangan berkelebat ke arah gudang pusat, lantas ia lari menyusul. Bayangan itu ada sangat gesit. Ia menyusul sampai di satu tempat di mana ada lentra tergantung, ia lihat orang itu ayun tangannya, lantas lentra itu padam. Dia benar lihai, pikir Piao Su tua ini, yang jadi berlaku waspada. Ia cekal keras golokau Kong Hong Tau Tzu. Selagi mendekati gudang pusat, hatinya kebat kebit, ia khawatir bayangan itu nyelusup ke dalam rimba dan lenyap. Justeru itu, mulailah terdengar suara kentongan pertandaan, yang terus disambut di empat penjuru, disambut juga oleh pihak penjaga gudang, antara siapa ada yang terus muncul bersama obor dan lentranya, untuk terus jaga. Mulut jalanan, Sin Piao Su tidak mau ketemui sekalian penjaga itu, ia lihat orang tadi menuju ke ujung barat utara, ia menyusul terus. Jarak antara ia dan orang itu ada kira empat tumba. Ia menguntit seraya umpatkan diri. Kemana juga kau pergi, aku nanti membuntutinya, kata ia dalam hatinya. Ia harap kumpulnya semua orang hoai yang pei, untuk kepung penjahat itu. Sinar bulan membuat Sin Piao Su bisa juga lihat bayangan itu, seorang tua umur 50 kurang lebih, rupanya berkumis pendek. Di bebokongnya ada tergendol senjata, entah senjata apa. Dia itu merandek, untuk melihat ke sekitarnya, kemudian tiba-tiba dia tertawa nyaring dan kata ada tetamu agung, bukannya dia disambut dengan manis, malah dia diuber, apa itu tak akan bikin orang nanti tertawa kau sekalian? Mendengar demikian, Sin Wee Peng segera muncul, untuk mengwampirkan. Sahabat, kau telah datang ke Cheng Hang Po, sudah seharusnya kau perkenalkan diri ia jawab. Kenapa kau men sembunyi? Apakah itu tidak menurunkan rajatnya Hang Wee Peng? Sebutkanlah namamu, sahabat. Sahabat, tak usah kau tanya namaku sahut orang itu dengan sabar. Karena kau sudah ketahui aku ada sahabat dari Hang Wee Peng, itulah terlebih baik pula. Aku telah memasuki Lek Tiok Tong, sudah selayaknya aku beritahukan si dan namaku, supaya pihak Hoa Yang Pei tidak katakan aku tidak tahu aturan, akan tetapi aku datang untuk mengundang, bukannya untuk membuat kunjungan. Sebab karcis namaku sudah diserahkan, tidak berani aku terlalu menggelecok di sini. Apabila kau, sahabat, ingin mencari keputusan siapa lebih kuat dan lebih lemah, silahkan kau sekalian datang ke pusat kami, di sana Leong. Tau Pang Chu sedang menantikan kau. Pasti sekali, dengan care yang hormat sekali kami akan nantikan kunjunganmu sekalian. Sahabat, aku telah bicara, maafkan aku yang sudah mengganggu Lek Tiok Tong. Sampai kita bertemu pula. Sehabis mengucap demikian, yang secara merdeka sekali, orang itu hendak putar tubuhnya untuk berlalu. Sahabat, kau terkebur sekali Sin Wie Pang membentak. Jikalau kami di Lek Tiok Tong bisa antap satu sahabat datang dan pergi dengan secara sesukanya sendiri, tak usah lagi kami ini menaruh kaki di kalangan Kang Ou. Kau telah datang kemari, kau seharusnya pertunjuki sesuatu kepada kami. Tak dapat kau pergi seperti sekehendakmu sendiri. Sahabat, kau berikanlah ajaran padaku. Orang tidak dikenal itu tertawa-tawar. Aku benar tidak percaya, ketua dari Lek Tiok Tong bisa perintahkan tetamunya secara demikian kata ia dengan mengejek. Sahabat, maafkan mataku yang kurang awas, aku belum ketahui si dan namamu. Sin Wie Pang kena dipengaruhi oleh kejumawaannya orang asing itu, hingga ia jadi menerongkol. Kau tanya si dan namaku tegasi ia. Aku ada si yang ci yang tin kuan si sin Wie Pang. Bu Beng Siokat, kau telah datang ke Lek Tiok Tong, kau mesti tinggalkan tanda mata. Oh, kiranya si Nelo Opiau tahu kata orang itu, dengan suara mengejek. Di dalam kalangan Kang Ou, sudah lama nama Nelo Opiau Su ada sangat tersohor, tetapi katanya Nelo Opiau Su sudah undurkan diri. Kenapa sekarang Nelo Opiau Su berada di dalam air keruh ini? Nelo Opiau Su. Karena aku hargai kau, sukalah aku menerangkan padamu bahwa kedatanganku ke sini adalah atas titahnya Liong Tau Hyo Chu, untuk undang ahli waris dari Hoa Yang Pei mengunjungi pusat kami. Aku pun pernah dengar kabar, tidak sembarang orang diizinkan memasuki Lek Tiok Tong, siapa yang memasukinya, dia jangan harap bisa keluar pula. Karena itu, aku jadi bersangsi. Kep Jie Lian Ho An Ou terjaga bukannya tidak sempurna, walaupun demikian masih saja ada sahabat yang sudah datang mengunjunginya, tapi cerita tentang Lek Tiok Tong ada demikian hebat, bisa membuat orang menjadi juri. Dari itu, aku sengaja datang kemari untuk membuka mata. Lagipun memang ada tablatku sejak aku masuk dalam dunia Kang Ou, aku paling suka bertemu batunya, buat aku, jatuh merah ada sebagai orang dahar nasi, maka itu aku merasa beruntung yang aku telah bisa masuk kemari, untuk menyampaikan surat undangan. Tidak apa yang tuan rumah tidak sambut aku sebagaimana mestinya, aku toh telah dapat kesempatan akan melihat di sekitar sini, maka sayang aku telah bikin kaget padamu. Elo Ok Piao Su, kau ada satu enghiong tua, kau tentunya mengarti, apabila aku dijeri, tak nanti aku datang kemari, tetapi pertemuan antara Hang Bue E Pang dan Ho Ai Yang Pei sudah ada di depan mata, karena itu, tak perlu kita bertempur di sini, melulu untuk merusak persahabatan. Jikalau Elo Ok Piao Su tidak buat celaan, silahkan kau juga jalan ke Cap Jelian Ho An O, di sana kami pasti siap akan sambut kau secara hormat. Bagaimana Elo Ok Piao Su pikir? Selagi tetamu tak diundang ini bicara, suara kentongan seperti bergemuruh di sekitar Lek Tiok Tong, dekat dan jauh, suaranya saling susul. Walaupun demikian, sama sekali tidak tertampak kekalutan. Seng tetamu pun terus bersikap tenang. Sin Wee Pang menjadi sulit sendirinya. Ia percaya pasti, orang ini ada salah satu pemimpin dari Hang Bue E Pang. Ia adalah sutainya Liong Tau Hyo Chu dari Hang Bue E Pang. Ia datang untuk mendatangkan keakuran bagi kedua pihak, siapa tahu, ia sekarang hadapi utusan Liong Tau Hyo Chu. Bagaimana dia bisa turun tangan? Pun untuk ia, menang atau kalah akan ada ruginya, tidak ada untungnya. Kalau ia kalah, runtuhlah nama besarnya dan kalau ia menang, ia jadi perbesar permusuhan, ia sendiri turut kelibat, hingga akan gagalah citanya. Maka akhirnya ia kata sahabat, aku bisa mengerti kau, tapi baiklah kau pun dapat mengerti maksudku. Aku berada di sini untuk persahabatan, dari itu, pasti aku nanti pergi ke Cap Jelian Ho An O. Kau punya Pang Chu Bu Ye yang dengan aku ada kenanya. Inilah hal aku. Apabila aku tidak layani kau, orang bisa curiga bahwa aku datang kemari untuk berpura. Aku telah bicara, sahabat, sekarang mari kita mulai. Itu waktu, dari rimba sebelah kiri sudah mulai terdengar suara orang, tetapi orangnya tidak muncul. Tidak tempo lagi, Sin Wee Pang sudah lantas mulai menyelang dengan tipu pukulan Chiao Hu Bun Lu atau tukang kayu tanya jalan. Orang Hang Wee Pang itu bicara dengan bertangan kosong, ketika diserang, ia lompat mundur jauhnya setumbak lebih, ia tertawa-tawar. Setelah itu, baharu ia hunus sepasang senjatanya yang berkilauan, sambil pentang itu dalam sikap Tai Peng Tian Chie atau Burung Garuda Pentang Sayap. Ia kata kau ada baik sekali, baiklah, aku nanti melayani. Senjatanya itu nyata ada sepasang Jit Goat Lun, mirip roda bagaikan matahari atau rembulan. Itu ada senjata yang langka, tidak sembarang orang pandai menggunainya. Kapan ia telah rangkap pula kedua tangannya, ia lantas. Lompat maju untuk mulai dengan penyerangannya, dengan tusukan Hek Hau Sin Yau atau Harimau Hitam mengulet. Sin Wee Pang berkelit ke kiri, angan kirinya dipakai menyampok, menyusul mana, goloknya di tangan kanan membacok. Itu ada bacokan Uye Leong Tian Bu E atau Naga Kuning melingkarkan ekor. Orang Hang Wee Pang itu menangkis dengan tangan kanan, yang telah ditarik pulang dengan sebat sekali, berbareng dengan itu, tangan kirinya menyambar ke muka. Menampak orang punya kesempatan, Sin Piao Su terkiut. Ia berdongko, goloknya dari bawah dipakai membarengi menyerang Nadi. Ini ada gerakan Bek Wante Koatau orang hitam putih memetik buah. Lawan itu segera tarik tangannya karena mana, tusukan golok jadi mengenai Jit Goat Lun, hingga kedua senjata beradu dengan menerbitkan suara, sampai lelatu apinya meletik. Sampai di situ Sin Wee Pang lantas guna ilmu silat goloknya Ngo Ho Toan Buntu. Ia telah punyakan latihan golok 20 tahun lebih, tidak heran, demikian lanjut usianya, namun ia masih tetap gagah. Tapi di sebelah itu, orang Hang Wee Pang itu pun hai dengan senjatanya yang istimewa, geraknya sangat gesit, dan senjatanya Saban mencoba akan bikin terlepas golok lawannya. Maka itu, sesudah jurus dikasih lewat, Wee Pang merasakan bahwa ia kalah gesit. Selagi pertempuran itu berlangsung sampai di situ, tiba-tiba dari arah gudang pusat ada terdengar seruan pocu, lekas kemari. Di sini ada orang jahat seruan ini disusul dengan suara gemreng yang dipukul dengan nyaring dan seru. Orang Hang Wee Pang itu agaknya terperanjat. Maaf, aku tak dapat melayani lebih lama di Cap Jelian Ho An Ong saja nanti kita berjumpa pula. Setelah mengucap demikian, tetamu tak diundang ini loncat mundur tiga tumbak, sesudah mana, ia putar tubuhnya untuk terus lari ke dalam pepohonan yang lebat. Sin Wee Pang tidak mau mengerti yang ia ditinggal pergi secara demikian, ia segera loncat untuk mengejar. Apa sih Nelo Piausu di sana? Harap tunggu tiba-tiba terdengar pertanyaan dari arah belakang. Piausu tua ini hentikan tindakannya, ia menoleh. Ia lihat dua anak muda yang ia tidak kenal, tapi ia duga mereka adalah orang Hoa Yang Pei. Maaf, Ji Wee, aku tak kenali kau, kata ia. Aku hendak kejar orang jahat, ada urusan apa Ji Wee cegah aku? Nelo Piausu, kami adalah Kam Tiong dan Kam Hao yang ditugaskan menjaga gudang pusat ini, sahut salah satu anak muda itu. Nelo Piausu sudah berusia lanjut, pun Nelo Piausu asing dengan tempat ini, maka baik penjahat itu dibiarkan saja, dia toh tidak akan mampu loloskan diri. Baharu Ie Pang dengar sampai di situ, ia lihat lagi dua orang mendatangi, hingga ia jadi curiga. Ia heran, kenapa tadi, setelah berseru sekian lama, baharu dua pemuda itu muncul. Syukur ia segera kenali, dari dua orang yang belakangan ini, yang jalan di muka adalah Ho Po Chuchie Tzu Hao. Penjahat itu bernyali besar, kata ketua muda dari Ceng Hang Po, dia berani tempur Nelo Piausu di sini. Biarlah dia nanti rasakan liahainya Ceng Hang Po. Aku yang perintah mereka ini berdua mencegah Nelo Piausu, karena tempat ini ada asing dan di sini ada tempat di mana orang gampang umpatkan diri, aku khawatir penjahat nanti membokong. Bukankah Nelo Piausu kenal penjahat itu? Wie Pang tercengang atas pertanyaan itu. Bagaimana Po Chuchie ketahui aku kenal dia? Tidak ia balik tanya. Aku hanya dengar keterangan mereka ini bahwa Nelo Piausu kenal orang jahat itu, Sahut Chie Tzu Hao. Harap Nelo Piausu jangan curiga, kita justru mengharap sangat akan ketahui hal ihwal si orang jahat, agar gampang kita melayani mereka. Nelo Piausu tentu letih, silahkan kembali ke Kongso untuk beristirahat. Ong Su Heng sudah ajak orang pergi mencari, umpama kata penjahat tidak kena ditangkap, namun sedikitnya tidak nanti dia dapat berlaku Jumawa pula. Sin Wie Pang tidak puas, tetapi ketua muda ini bicara dengan manis, tak dapat dia menunjukkan ketidaksenangnya. Sudah biasanya aku berlaku merdeka, hingga tak bisa aku perbataskan diri, berkata dia. Jikalau bukannya orang yang kenal baik padaku, memang gampang sekali orang curigai aku. Aku yang dapat canda penjahat itu, apabila aku biarkan dia lolos, tentu orang sanksikan aku. Harap jangan mengucap demikian, Nelo Piausu, kata Chie Tzu Hao dengan sabar sekali. Nelo Piausu demikian Jiat Sim hendak bantu kami, kami malah sangat bersyukur karenanya. Mustahil kami akan bikin satu sahabat jadi tawar hatinya. Nah, mari, silahkan Nelo Piausu beristirahat. Wie Pang terpaksa bersenyum, terus ia ikut ketua muda itu bertindak ke arah gudang pusat. Penjagaan di sini, ia lihat ada luar biasa. Teng loleng dari obor ditambah banyak, tapi semuanya digantung di atas galah atau di cabang pohon. Di situ sama sekali tidak ada Chung Teng yang menjaga. Hanya begitu lekas Chie Pocu sampai, dari tempat gelap lantas muncul satu barisan Chung Teng bersenjatakan panah, satu di antaranya segera melaporkan bahwa di gudang itu tak ada penjahat. Kau semua tetap menjaga dan jangan alpah, kata ketua muda itu, yang pesannya ditaati, sesudah mana, barisan itu undurkan diri pula. Gudang itu memang tidak dijaga terangan hanya dilindungi barian sembunyi, penjagaannya dilakukan luar biasa keras. Umpama ada musuh, dengan hujan panah, musuh akan dicegah dapat menghampirkan gudang itu. Setelah itu, Chie Tsu Hao Jalan terus menuju ke Kongso. Selama itu, Sin Wee Pang lihat bagaimana penjagaan telah diatur rapi. Ia jalan dengan tidak kata apa. Ia diam saja walaupun ia dapat kenyataan sikapnya Chie Tsu ada dingin. Sampai ke Kongso, dia masih tidak banyak omong. Sampai itu waktu Ong Tsu Liong dan Kha U Beng masih belum kembali. Ketika tadi mereka kejar musuh, saking gesitnya penjahat, mereka sedikit terlambat. Pun mereka tidak peduli mereka ada jago tua sudah bisa dilakui dengan tipu daya. Bersuara di timur, menyerang di barat penjahat gunai batu Hui Hongsek untuk padamkan lentera yang tergantung. Selagi api padam, ia umpatkan diri, ia tunggu Su Heng dan Sute E itu lewat, ia ambil lain jurusan. Karena ini, ia terlihat oleh Sin Wie Pang yang datang belakangan. Eng Jiao Wong dan Kha U Beng menyusul sampai di lapangan latihan ketika ia merandek dengan tiba-tiba. Su Heng, kita terperdaya kata ia. Tidak mungkin penjahat menyingkir kemari. Ini ada jalanan buntu. Mesti dia lari mengarah gudang pusat. Dia benar cerdik, tapi kalau dia sampai lolos, sungguh kita malu. Kha U Beng pun insyaf, ia jadi sangat gusar, hingga dalam hatinya ia kata, kalau ia bertebu penjahat itu, ia akan kasih rasa pada penjahat itu. Eng Jiao Wong sudah lantas balik akan menuju ke gudang pusat. Di sebuah tikungan ia lihat satu orang berlari dari arah utara. Siapa ia lantas menegur. Orang itu berhenti dengan tiba-tiba. Oh, pocu orang itu menegasi. Aku adalah Cian Giok yang menjaga di belakang sini. Di belakang sana ada bekas orang jahat, silahkan pocu periksa. Dengan berikan penyahutan baik Eng Jiao Wong dan Kha U Beng lantas lari ke arah yang ditunjuk, Cian Giok turut bersama. Ketika sampai, dia mendahului ambil sebuah lentera Hong Beng Teng, buat dipakai menyului ke tempat di mana ada disembunyikan kelenengan pertandaan, tapi kelenengannya sudah putus. Orang itu benar lihai, kata Kha U Beng. Penjagaan yang demikian rupa tapi dia masih bisa nyelusup masuk dan bekerja. Dia memang bukan orang sembarangan, membenarkan Eng Jiao Wong, yang menunjuk, ke tanah di luar pagar. Itu ada tempat sempit di mana orang yang tak mempunyai kepandaian tidak akan bisa bergerak dengan leluasa. Kalau dia ada orang Hang Wee Pang, dia mesti ada salah satu pemimpin, Kha U Beng kata pula. Cian Giok, coba kau seluhi, aku ingin melihat. Dan ia loncat ke atas, akan periksa kawat kelenengan, dari mana ia dapat tahu, senjata musuh pun ada tajam luar biasa. Pantas kelenengan ini disitu jadi lenyap kegunaannya. Sesudah melihat kesekitarnya, Kha U Beng loncat turun. Caranya meloncat dan kegesitannya ada menerbitkan kekaguman bagi Eng Jiao Wong dan semua orang Cheng Hang Po yang berada di situ. Ia sudah tua tapi tenaganya masih besar, tubuhnya gesit. Penjagaan kita kuat tapi penjahat toh bisa masuk kemari kata Kha U Beng kemudian. Aku anggap perlu penjagaan di sini ditambah. Sekarang mari kita periksa lebih jauh, akan cari tahu bagaimana caranya dia molos keluar. Eng Jiao Wong setuju, ia lantas titahkan Cian Giok tambah orang kemudian bersama Toa Suhengnya ia menuju ke barat utara. Segera mereka dengar pertandaan dari gudang pusat, yang disambut di empat penjuru. Mereka lantas menuju ke arah gudang. Belum jauh, mereka lihat satu orang lari ke pagar barat utara. Buat sedetik, mereka berhenti lari. Setelah dapat kenyataan orang itu mesti bukan orang dalam, keduanya lantas mengejar. Lagi beberapa jauh, mereka akan sampai di pagar terakhir. Orang itu menuju ke barat. Mereka lantas perkeras larinya, akan akhirnya Eng Jiao Wong berseru. Sahabat, tahan. Di sini Ong Tu Leong, cuan rumah. Tak pedulikan teriakan, orang itu lari terus, sampai, ia berada di kaki tembok pagar. KH U Beng mendongkol melihat sikap orang yang demikian itu. Sahabat, kau tidak kenal aturan dia berseru. Jikalau kau tetap tidak mau berhenti dulu, jangan sesalkan aku. Sambil mengucap demikian, Kim Tuso berlompat lari dengan guna ilmunya Ceng Teng Ciong Sui atau Capung Loncati Airilmu Loncat ini terdiri dari tiga loncatan beruntun selama setarikan nafas. Maka itu, ia segera dapat mendekati orang itu. Orang itu, dengan kau yang coan ling, atau burung walet tembusi rimba, sudah loncat naik ke atas tembok pagar, berdiri di atas itu ia menoleh. Baharu sekarang ia buka mulutnya. Pocu, aku si orang Shibin telah menyaksikan Ceng Hang Po, nah, sampai lain kali kita bertemu pula demikian ia berkata. Sahabat, kembalilah memanggil KH U Beng seraya sebelah tangannya terayun, satu benda berkeredepan menyember. Bagus berseru orang Shibin itu, yang telah patahkan sebatang pagar, untuk dipakai menangkis, hingga piau jatuh ke tanah. KH U Beng penasaran, ia menimpuk pula, dengan beruntun. Sambil berkelit berdongko, tetamu tidak diundang itu luputkan debahnya sebagai saran, tetapi menyusul itu, sebatang piau menyember ke bawah sebelah kanan. Piau ini ditangkis, tapi serangan ada hebat luar biasa, bambu yang dipakai menangkis itu terkena jitu dan tembus, maka tak ampun lagi ujung piau menyember ke betis. Tidak peduli dialihai, orang itu toh keluarkan seruan tertahan. Tetapi dia masih kuat berdiri dan menahan sakit. Dengan bantuan tangan kiri pada pagar, ia angkat kaki kanannya akan cabut piau itu, yang syukur tak dalam menancapnya. Tadinya ia niat balas menyerang dengan piau itu, tiba-tiba ia ubah pikiran, maka ia berseru pula. Pocu, aku si orang Shibin sudah terima hadiahmu ini, biar nanti saja dicap Jialian Hoa Ong kita tukar piau dengan panah. Sampai ketemu pula. Sehabis mengucap demikian, ia terus loncat keluar pagar. Eng Jiawong loncat naik ke atas pagar, hingga ia bisa saksikan bagaimana orang itu telah seberangi kali pelindung dusun, hingga ia merasa tak ada gunanya untuk mengejar terlebih jauh. Ia pun heran kira bagaimana orang itu bisa dengan gampang mematahkan pagar bambu. Maka ia lantas hampirkan bagian pagar di mana orang tadi berdiri untuk memeriksa. Segera ia mendapatkan buktinya, hingga lenyat keheranannya. Sebab bambu di sini pun ada bekas babatan, seperti babatannya kawat kelenengan. Segera juga hidung yang tajam dari ketua Cheng Hang Po ini cium bau amis. Ia mengawasi. Ia lihat barang cair, ia usap itu untuk dicium. Itulah darah. Sekarang ia tidak lagi terlalu mendongkol. Sutue, dia sudah kabur, tak usah dia disusul, KH U Beng kata pada saudaranya. Dia tidak mau layani kita, itu artinya dia tahu bahaya dan mundur teratur. Ong Tzu Leong tidak menyahuti, tetapi ia loncat turun. Ketika itu ada rombongan roundel yang lari menghampirkan, Obor dan lentera mereka mendatangkan cahaya terang. Dia mundur bukan karena dia insyaf bahaya, tetapi dia telah terluka, kemudian kata Eng Jiao Wong pada Su Hengnya. Dia telah terkena Piao Toa Su Heng dan karena itu, dia jadi tak enak hatinya. Sutue ini lantas tunjukkan jari tangannya, yang berlepotan darah. Menampak itu, Kim Tzu So bersenyum. Tanpa bilang apa ia pungut dua piaunya yang jatuh di tanah. Eng Jiao Wong tinggalkan pesanan kepada orangnya, setelah mana ia ajak Su Hengnya kembali ke Kong So dengan di sepanjang jalan ia sekalian lakukan penilikan. Kong So berada dalam kegelapan. Selagi mendekati, mereka lihat satu orang loncat turun dari atas genteng. Bagaimana, Su Heng tanya orang itu. Eng Jiao Wong kenali Su T'e-nya, Chie Tzu Hao. Dia telah undurkan diri. Bagaimana di sini? Kemudian Tzu Leong balik tanya. Kita telah bersiap, mana penjahat berani datang pula kemari jawab Chie Tzu Hao. Sembari bicara mereka bertindak masuk. Chie Tzu Hao tepuk tangan, atas mana Su Tau Kiam dan Kiyang Chie Wan keluar dari tempatnya sembunyi. Mereka diminta titahkan orang nyalakan api. Itu waktu Sin Wye Pang dan Chie Tzu Hao sudah kembali terlebih dahulu. Melihat baliknya kedua Su Heng dan Su T'e itu, Chie Tzu Hao lantas beritahukan bahwa penjahat telah tinggalkan undangan. Mendengar perkataannya Tiong Chiu Kiam Kek, Siang Chi Yang Tin Kuansi kata pada Ong Tzu Leong Ong Loosu, Aku dan Ban Po Chu adalah sahabat kekal, dengan kau adalah sahabat dalam kenangan, maka itu perlu aku memberi keterangan, dengan datang kemari, aku berlaku. Lancang, aku bersikap tak tahu diri. Bagi siapa yang belum kenal aku, sikapku gampang membangkitkan kecurigaan. Tapi aku percaya, dengan pengalamanku 30 tahun lebih dalam dunia Kang Ou, namaku akan mengunjuki bahwa aku bukannya seorang licin. Maki itu Loosu, apabila kau tampak apa yang tak tepat padaku tolong kau unjukkan, jikalau diam saja dan tak menerangkannya, itu tandanya kau tidak sudi bersahabat dengan aku. Eng Jiao Wong bingung begitu pun KHU Beng, hingga tak dapat mereka menjawab. Tapi air mukanya Chie Tsu Hao berubah menjadi merah, segera ia berpaling, akan lihat seantara ruangan. Saking tak mengerti, Eng Jiao Wong pun melihat ke sekitarnya. Memang benar, dengan Sin Wie Pang ia tidak punya persahabatan, mereka cuma pernah saling dengar nama masing-masing, tetapi karena Piao Su itu ada sahabatnya Liu Tong, ia percaya habis Piao Su tua ini yang datangnya pun justeru untuk berikan jasa baiknya. Ia lihat, dari air mukanya, Wie Pang ada tidak senang. Ah, Elo Op Yaw Su, kata ia kemudian sambil tertawa, walaupun kita baharu bertemu akan tetapi sebenarnya semangat kita telah lama bersahabat. Sudah lama aku Ong Chuliong kagumi kau, maka bagaimana beruntung aku dengan kunjunganmu ini, yang hendak membantu kami. Elo Op Yaw Su, aku ada sangat bersyukur, dari itu, mana bisa aku curigai kau. Malah aku harus malu sekali, sebagai ketua Hoa Yang Pei aku berlaku tak kepantasan terhadap sahabat. Elo Op Yaw Su datang bersama Ban Su Tue, dari itu, justeru adalah aku yang harus minta kau maafkan apabila pelayananku tidak semestinya. Lantas Eng Jau Wang undang tetamunya duduk. Ketua Hoa Yang Pei ini tidak bercuriga, tidak demikian dengan Chie Tsu Hao dan beberapa orang lain. Ketua muda itu sudah ceritakan tentang pembicaraan dan pertempurannya Sin Wie Pang dengan si orang jahat tak dikenal, sampai penjahat itu singkirkan diri. Menurut ia Piao Su Tua ini pantas dicurigai. Ia dasarkan kecurigaan AYA itu terutama atas keterangannya Kam Tiong dan Kam Mau, yang telah pasang kupting selagi Wie Pang bicara kepada tetamu tidak diundang itu. Tapi Eng Jau Wang tetap tidak mau percaya, ia percaya kejujurannya Wie Pang. Ia unjuk, tak perlu penjahat kirim metu-metu untuk bekerja di dalam Cheng Hang Po, buktinya, asal dia mau, penjahat pun bisa kirim orangnya yang pandai akan memasuki Lek Tio Tung. Sebaliknya pula mereka toh bakal satroni Cap Jielian Hoan O juga. Maka pesanlah Kam Tiong dan Kam Hau untuk tidak wawarkan pula kesangsian mereka, kata ketua ini kemudian. Kita tak peduli orang mencuriga atau tidak, kita ada tuan rumah, kita mesti jadi tuan rumah, tak boleh kita perlakukan pada tetamu kita. Su Tue, kita harus sabar, kita mesti berhati-hati. Chie Tsu Hao tidak puas mendengar perkataannya Su Hengnya itu. Su Heng, bukannya aku tidak hargai sahabat yang datang dari tempat jauh, ia nyatakan, tetapi kejadian ada demikian mencurigai. Aku ada walaupun dalam urusan. Sikapku adalah satu, tapi kali ini ada mengenai. Keselamatannya Ceng Hang Po dengan sebelas desanya, aku tidak bisa ambil sikap lain. Kita tidak bisa korbankan jiwa semua saudara kita meluluka, dan satu persahabatan saja. Su Heng tahu tabelatku, maka jikalau aku keliru, tolong kau berikan pengajaran padaku. Kau ada jujur, Chie Su Tue, begitulah memang sifatnya seorang Kang O'u Kha U Beng turut bicara. Tetapi orang bisa beda anggapan, orang tak selalu kenal baik sifat masing-masing, inilah yang suka menerbitkan keliru mengerti. Kita di sini berada di antara orang sendiri, apa yang kita bicarakan ada mengenai Ban Su Tue, dari itu harus kita memandang padanya. Bukankah Ban Su Tue jujur dan berhati-hati serta cerdik? Bukankah ia ada dihargai sekali oleh para tetua kita? Maka selagi ia sendiri tidak bilang suatu apa, kita harus bersikap seperti dia. Sin Elo Op Yaw Su ada sahabat kekalnya Ban Su Tue, aku percaya ia tidak akan salah faham. Adalah tidak baik bila kita bentrok pandangan di antara orang sendiri. Tidakkah demikian, Sin Elo Op Yaw Su? Bukankah benar begitu, Cie Su Tue? Perkataannya Toa Su Heng itu membuat Cie Tsu Hao O berpikir, ia merasa bahwa ia telah bicara terlalu tajam. Aku kurang pengalaman, aku bicara seadanya saja, kata ia. Dengan ini pun aku utarakan apa yang aku pikir, lain tidak. Eng Jiao Wang Manggut. Ketika itu Ban Li Utong bertindak masuk, Cie Tsu Hao O hendak undurkan diri, tapi Sio Beng Sin Ie segera kata padanya Su Heng, tunggu dulu. Di sini ada terjadi salah faham. Sin Elo Op Yaw Su berkeinginan demikian keras untuk bantu kita, sampai ia bertindak tanpa dipikir lagi, hingga kau jadi curigai padanya. Bukankah Su Heng dan Elo Op Yaw Su tidak punya persahabatan dan dari itu jadi tidak ada ganjelan? Maka itu, dalam hal ini kau mesti lihat aku. Elo Op Yaw Su adalah sahabatku yang aku percaya habis. Benar telah terbit salah mengarti, baharu saja aku telah cari keterangan dan peroleh duduknya hal. Sin Elo Op Yaw Su dan Bu Ye yang adalah Su Heng dan Su Teh satu dengan lain, sejak beberapa puluh tahun mereka tidak pernah ketemu satu sama lain. Elo Op Yaw Su hidup di selatan dan utara sungai besar, di Liao Tong dan Liao Se, belum pernah dia pergi ke Kang Lam. Hal ini diketahui orang banyak. Elo Op Yaw Su berani serahkan harta bendanya apabila ada yang bisa buktikan, sebelum dia datang kemari, dia sudah bertemu lebih dahulu dengan Su Hengnya itu. Jadi terang, Sin Elo Op Yaw Su tidak pikir untuk bantu atau lindungi Su Hengnya itu. Aku percaya pada Sin Elo Op Yaw Su, karena itu aku harap tidak kau curiga padanya lebih jauh. Nyata Syok Beng Sin Ie ketahui kesulitan itu dengan cepat. Aku suka dengar kau, Su Teh, sekarang aku tidak hendak bilang apa lagi, jawab Chie Tsu Hao. Harap Su Teh suka memaafkan padaku. Eng Jiao Wong tidak ingin urusan diperpanjang, ia menyelak. Chie Tsu Teh, dengan ucapanmu ini, nyata kau mengarti baik keterangannya Ban Su Teh, kata ia. Kita ada di antara saudara sendiri, harap urusan berhenti sampai di sini. Kita sekarang harus biitarakan kepergian kita ke Cap Jialian Ho An O. Itu waktu orang lantas berempuk, sambil meminum teh yang disuguhkan. Sampai fajar, orang tidak tidur pula. Chie Tsu Hao ondurkan diri akan tarik pulang semua penjagaan. Semua orang pada cuci muka. Setelah beristirahat, Chie Tsu Hao perintah orangnya perbaiki kerusakan kelenengan dan lentera. Kemudian, ketika orang mulai berkumpul pula, satu Chung Teng melaporkan kedatangannya seorang dari Kue Inpo, untuk bertemu kepada Tuan Rumah dan Ban Li Uto. Pergi sambut dia, menitah Eng Jiao Wong pada Suto Kiam, yang berada di dampinya. Suto Kiam menurut, ia keluar, kapan kemudian ia kembali, ia ada bersama enam orang. Eng Jiao. Ong mengawasi. Ia kenali, yang satu adalah Chieok Bin Chiam Si pembawa surat undangan, dua ada persaudaraan San Giokun dan Giokong, muridanya Tio Liong Nen dari Lensia, dua lagi ada sahabat-sahabatnya dari rimba persilatan ialah Keseo Coan, guru silat dari Chong Chiu dan Tai Kek Chiu Li Uhang Chun dari Bukit Sipat Polania, dan yang satu lagi adalah satu anak muda yang Romanya gagah, yang ia tidak kenal diam-diam ia sesalkan Chung Tengnya, yang sudah memberi laporan tidak jelas, hingga kedatangannya sahabat itu ia telah tidak sambut secara seharusnya. Segera ia berbangkit untuk menyambut dengan tergesa-gesa, akan kasih hormat kepada dua sahabatnya itu. Oh, liuto aku, kenggero te-e, harap maafkan aku ia minta. Kami telah terlambat menyambut. Kau telah datang dari tempat jauh dengan tak pedulikan capai lelah, sungguh hatiku tidak tenteram. Kedua tetamu itu lekas membalas hormat. Malah bukannya soal kata mereka dengan merendah. Lantas yang lainnya juga memberi hormat kepada dua tetamu itu. Siapa ini kemudian yang jauh wang tanya Chiok Bin. Sambil ia tunjuk si anak muda. Tidak tunggu sampai Bin menyahuti, pemuda itu sudah maju akan memberi hormat berlutut dan mangguk pada tuan rumah seraya. Dia berkata te-e-cu adalah cucu muridnya Yan Tiao Siang Hiap, nama ku Chiok Liong Chiang, sebab senantiasa te-e-cu mesti dampingi guruku dan su-chow, tak dipat te-e-cu datang siang untuk yumpai su-pe. Harap su-pe pimpin te-e-cu menemui semua chiampu. Ah, benar aku tak kenali kau kata yang jauh wang. Liutong juga baharu tahu, inilah murid kesohor dari Lihe Eleng atau cucu murid dari Yan Tiao Siang Hiap. Mereka tahu, Yan Tiao Siang Hiap cuma terima satu murid, ialah Chiok Liong Chiang ini, karena sang guru larang muridnya terima lain murid lagi. Liong Chiang ada sangat disayang oleh kedua su-chownya, hingga selain dari gurunya, ia pun terima pelajaran langsung dari dua jago tua dari Hoa Yang Pei itu. Kalau Siang Hiap pesiar, He Eleng di perintah tunggu rumah, Liong Chiang adalah yang biasa diajak, dari itu muda usianya, cucu murid ini sudah berpengalaman, hingga dalam tempo 3-4 tahun namanya sudah turut terkenal, hingga dia disebut Siang Hiap Chiok Liong Chiang Si jago muda. Memang ia jarang bertemu anggauta lainnya dari Hoa Yang Pei. Liutong pun lihat, dari romannya, pemuda itu telah terlatih baik. Kemudian Eng Jiao Wong tanya kesehatan guru dan su-chownya. Terima kasih, Suhu dan su-chow berdua ada baik sahut Liong Chiang. Suhu pun titahkan Teo Chu sampaikan hormatnya kepada Su Pei. Sekarang ini su-chow belum balik dari Kao Pak, karena ada urusan mengenai kehormatannya Hoa Yang Pei kita, Suhu kirim aku untuk Su Pei perintah. Suhu sendiri telah berangkat ke Kao Pak untuk menyampaikan kabar pada su-chow, maka Teo Chu percaya Su-chow pun bakal lekas datang menyusul. Eng Jiao Wong anggukan kepala, ia menyatakan bagus. Setelah itu, Li Yong Chiang diperkenalkan kepada semua hadirin kepada siapa ia memberi hormat satu persatu. Kemudian lagi, Eng Jiao Wong undang kedua tetamunya berduduk dan Chie Tsu Ho segera perintah orangnya menyugui air teh. Ke Siao Chuan dan Liu Hang Chun meminta keterangan tentang duduknya persengketaan dengan Hang Wee Pang, dan Eng Jiao Wong telah memberikan keterangannya dengan jelas, tak lupa ia menyebut tersangkutnya si Ga Pei. Ong Loosu, tahukah kau di mana letaknya pusat Hang Wee Pang itu kemudian ke Siao Chuan tanya. Sampai sebegitu jauh kami belum mengetahuinya jawab Ong Tu Liyong. Kau, Gou Te'e, apakah kau pernah pergi ke Cap Jialian Ho Anou? Ke Siao Chuan hendak jawab pertanyaan itu tetapi Chung Teng kebetulan datang dengan barang hidangan, pembicaraan jadi tertunda. Itu waktupun Sin Wee Pang belum muncul, Eng Jiao Wong lirik Liu Tong, lantas ia gapakan Chie Tsu Ho, ia ucapkan beberapa perkataan dengari pelahan. Tsu Ho mengawasi Liu Tong, ia manggut, kemudian ia kata Ban Su Heng, apa Sin Lo Ong Hiong sudah bangun? Nanti aku undang ia bersantap sama. Kau baik sekali, Sute, sahut Liu Tong. Sin Lo Ong Piao Su ada terlalu polos hingga ia tak bisa bicara dengan ramah tarnah. Kalau Sute'e mau undang dia, pergilah. Tetapi ini ada kewajibannya Tuan Rumah, Su Heng, kata Tsu Hao O sambil bersenyum sesudah mana, ia mengundurkan diri dengan lekas, yang tidak lama kemudian ia telah kembali bersama Sian Chiang Tin Puan Se. Ke Siao Chuan ada bersahabat kekal dengan Piao Su Tua itu, melihat orang Sisin ini, ia segera berbangkit untuk menyambut. Benar, manusia hidup di manapun bisa bertemu kata ia. Aku tidak tahu lau kau sudah sampai terlebih dahulu di sini. Sin Wee Pang Girang sekali, ia cekal keras tangannya sahabat itu. Girang lihat kau di sini, lau tei kata ia. Siao Chuan perkenalkan sahabat ini pada Liu Hang Chun. Kemudian Eng Jiao Wong mengundang semua tetamunya duduk bersantap. Sehabis meminum tiga edaran. Ke Siao Chuan menjawab pertanyaannya Eng Jiao Wong. Ia kata perkenalannya dengan orang Kang Lam ada sangat berbatas, kecuali satu saudara angkat yang jadi tongtai barisan pembasmi penyelundup garam di Ciat Kang Selatan. Dia itu pernah beberapa kali berbentrok dengan pihak Hang Wee Pang, tetapi pusatnya perkumpulan rahasia itu masih belum diketahui, melainkan diduga terletak di dekat Hun Sui Kuan. Ia percaya, nama Cap Jialian Hoan Owa adalah nama baru, buatan Hang Wee Pang sendiri, hingga orang luar tak mengetahui jelas. Maka itu aku pikir, untuk kita minta bantuannya saudara angkatku itu, kata Siao Chuan akhirnya. Dia ada punya matu-matu yang bisa dipakai tenaganya. Ban Liu Tong tidak berkeberatan atas pikiran ini, tetapi beberapa orang tidak mupakat, sebagai orang Kang O mereka malu minta bantuan hamba negeri. Eng Jiao Wong tidak lantas mengambil putusan, ia tanyakan pendapatnya K.H.U. Beng dan Ciong Gam. Sute, kau ada ketua Hoa Yang Pei, segala hal kau boleh putuskan sendiri, jawab K.H.U. Beng. Aku dan Ciong Sute sudah lama meninggalkan Lek Tiok Tong, kami menjadi asing. Kami turut segala pengaturanmu. Su Heng terlalu merendahkan diri, kata Eng Jiao Wong, yang lantas menanya pikiran Hau Tai, Piaw Su dari Soatang Selatan dan Sin Wiepang. Tetapi juga dua tetamu itu bersedia akan turut segala pengaturannya tuan rumah itu. Dengan datangnya si orang Shibin, yang kirim undangannya, aku percaya muridku In Hang dan murid si Gak Pei, Siu Beng, sudah diculik sampai dicap Jialian Hoan O, nyatakan Eng Jiao Wong, karena itu, aku lihat tidak ada lain jalan daripada bersikap keras terhadap Hang Wiepang. Chu Inam Chu serta empat muridnya janji akan bertemu di sini, untuk kita berangkat sama, akan tetapi sampai sekarang ia masih belum sampai, aku percaya ia sudah mendahului pergi langsung ke sarang musuh. Maka itu, lebih perlu pula kita perlekas keberangkatan kita. Bagaimana Tiwiep pikir apabila kita berangkat sehabisnya dahar? Kim Tuso Kha U Beng dan yang lain nyatakan Akur. Sampai sekarang ini, masih ada orang undangan yang belum tiba, Eng Jiao Wong kata pula, di antaranya, Ki Pin, murid ketiga dari Ban Su Tue, masih belum balik. Maka aku pikir akan minta Ban Su Tue bersama Kengot Lai dan Liong yang menantikan untuk sementara di sini, buat tunggui mereka yang terbelakang. Tidak peduli berapa jumlahnya yang datang belakangan, mereka boleh diminta segera menyusul ke jalanan Au He Tu di Ciat Keng Selatan untuk berkumpul di hotel terbesar di Tong Pengpa di luar kota Lok Ceng sebelah timur. Di hotel mana kita singgah, di situ tentu kita akan memberi tanda daun bambu dengan kapur. Dan kau, Cie Sute, setiap kali ada datang tetamu, aku meminta Kasuka sambut dan layani mereka dengan baik, terutama, tidak peduli mereka punya bekal cukup atau tidak, kau mesti berikan setiap orangnya seekor kuda pilihan dan uang 30 cil. Kau pesan untuk mereka lekas menyusul ke Lok Ceng. Jangan khawatir, Su Heng, serahkan itu padaku, Cie Tsu Hao menjawab. Bagus, Sute. Sekarangnya tolong kau siapkan belasan kuda, tentang pelanannya, tak usah yang mewah, asal yang kuat. Kau pun harus bekalkan aku uang 500 cil perak, lebih baik semua perak hancur, kau pecah itu dalam 4 bungkus, supaya gampang dibawanya. Dan jangan lupakan bulu angsa. Tsu Hao memberikan penyahutannya, lantas ia mengundurkan diri. Eng Jiao Wong menghadapi orang banyak untuk kasih tahu, perjalanan akan dilakukan di daerat, karena jalanan air, walaupun lebih aman tetapi ada sangat lambat. Ia minta maaf, selagi orang baharu sampai dan perlu beristirahat, ia mesti minta orang berangkat dengan segera, dengan tunggang kuda. Ia hunjuk, tujuan pertama adalah kota. Hong Tai. Karena bisa jadi mereka akan berpapasan dengan tentera negeri atau pemberontak, ia usulkan untuk mereka menyamar sebagai rombongan piausu saja. Untuk itu mereka bisa pakal bendera Gie Seng Tiao Kiok dari Hong Yang Hu. Ia tanya, orang akur atau tidak dengan usul penyamaran itu. Jangan lo osu pikirkan kami, kata beberapa orang. Kami memang datang untuk membantu. Hong Tai pun nyatakan, jangankan orang yang diundang, walau yang tidak diundang pun, bersedia akan memberikan tenaganya. Ia hanya tanya apa bukan lebih bak memakai saja benderanya sendiri. Ia memang ada bawa benderanya bendera dari Hoa Yang Piao Kiok. Ia telah tutup Piao Kioknya, ia ingin undurkan diri benderanya itu, sedianya ia hendak simpan di Lek Tiok Tong. Begitupun baik yang Jiao Wang nyatakan setuju. Sekarang segala apa sudah selesai, hari ini kita berangkat. Tidak lama, Tua Hoa Oe balik bersama dua Chung Teng yang bawa nenampan arak Po Chie dan cangkirnya. Tua Hoa Oe nyatakan, karena ia tidak bisa ikut, ia hendak kasih selamat jalan saja sambil mendoakan hasil mereka. Kemudian, paling dulu ia haturkan secawan pada Sin Wie Pang. Melihat sikap orang yang ramah tamah itu, Piao Su Tua ini keringkan cawan itu sambil mengaturkan terima kasih diam-diam. Ia telah janji akan gunakan sisa umurnya untuk kebaikannya Hoa Yang Pai, supaya orang si Chie ini saksikan akan kesungguhannya. Tak pernah ia menyangka, ia sebenarnya sedang menghadapi ancaman bencana hebat. Kemudian Chie Tsu Hoa Oe haturkan selamatnya pada yang lain, sedang mereka yang lebih muda usia dan tingkatannya, menyambutnya sambil mendahulukan berdiri siang. Dengan begitu, beberapa waktu telah dilewati, sampai kira jam 9 atau 10 siang baharu orang selesai dan siap untuk berangkat. Eng Jiao Wong masih tinggalkan pesan pada orang tua dari sebelas desa, yang datang untuk mengasih selamat jalan padanya. Sama sekali telah disiapkan 17 ekor kuda, kecuali buntalan sendiri, setiap kuda dibekalkan bungkusan rangsum kering dan air dan seikat rumput, untuk perbekalan di tengah jalan. Melihat itu, Liu Hang Chun keterlitiannya Chie Tsu Hoa Oe, ia puji pengaturan sempurna dari Eng Jiao Wong. Kepada Chie Tsu Hoa Oe menyerahkan segumpal bulu angsa, sedang kepada sesuatu orang, ia kasihkan dua batang, keperluannya ialah sebatang untuk dipakai di waktu malam, guna kenali kawan sendiri, dan yang sebatang lagi untuk disimpan kuatir ada yang hilang. Eng Jiao Wong telah ajak Kam Tiong dan Kam Hao serta T.L.T.O.W.E.Howeng, Chong Taubak dari barisan rondaan Lek Tiok Tong. Dia ini, walaupun belum berumur 30 tahun, tetapi sejak usia 19 sudah masuk ke dalam dunia Kang Ou, dalam perusahaan Piao, hingga ia mendapat banyak pengalamannya. Ia masuk dalam rombongan Lek Tiok Tong, ia tidak puas terhadap sikap kawannya, yang tak mau pandang dia. Di Lek Tiok Tong, ia unjuk ke pandayanya hingga dari Chung Teng biasa Tsu Hao O angkat dia jadi laubak kepala. Sebagai bekas orang Piao Kiok, ia kenal banyak tempat. Ini sebabnya kenapa ia dapat gelalarannya T.L.L. si peta bumi. Di akhirnya, setelah berikan pesan terakhir pada Tsu Hao O, yang antar ia sampai di jembatan gantung, Eng Jiao Wong dan rombongannya semuanya 17 orang, berangkat meninggalkan Cheng Hang Po. Baharu melalui 30 li dari Cheng Hang Po, jalanan sudah tak licin lagi. Di mana-mana ada kedapatan tentera pemerontak. Hanyalah karena ada bendera Piao dari Hautai, tidak pernah mereka dapat rintangan. Adalah setelah sampai di daerah perhentian Ang Sim Ek, mereka mulai pusing kepala. Di sini ada daerah tentera negeri, Saban menemui pos tentera mereka ditanya ini dan itu, ada kalanya mereka menemui tentera yang melip. Eng Jiao Wong menjadi tidak puas, karena perjalanannya jadi terlambat satu jam lebih. Kenapa gusar? Su Heng Cheongga memperingatkan. Biar bagaimana, mereka ada tentera negeri. Jangan kita melayani mereka. Bukankah urusan kita ada sangat penting? Memang kita dalam rombongan belasan dan semua bekal senjata, bisa mendatangkan kecurigaan orang. Bagaimana bila kita memecah diri jadi dua atau tiga rombongan? Di depan ada Teng Wan Ek, mulai dari sana saja kita pecah diri, Eng Jiao Wong nyatakan akur. Mereka melarikan kuda mereka, lewat lagi enam atau tujuh li, mereka sampai di perhentian Teng Wan Ek, suatu tempat yang ramai, banyak penduduknya, ada banyak juga kendaraan dan kuda. Di sini Hei Eho Weng jalan di depan, ia lewati beberapa hotel, untuk cari rumah penginapan dengan merek An Seng, yang ia kenal baik. Ah, Chuan Hei Eho menyambut satu jongho sambil tertawa. Kemana saja Chuan pergi? Hampir satu tahun Chuan tak pernah datang kemari. Chuan bersendirian atau berkawan? Dia lantas sambuti kudanya Hei Eho Weng. Aku berombongan sahute Eli Tau. Apa masih sedia banyak kamar jumlah kami semuanya tujuh belas? Ada, ada, Chuan. Di ruangan timur ada lima kamar kosong, jawab jonghoz itu, yang terus teriaki dua kawannya, Tio Sam dan Tio Asiye, untuk menyambut tamu. Ketika itu, Eng Jiao Wong beramai pun telah sampai. Melihat tamu ada demikian banyak, jonghoz minta empat kacung yang suka membantunya untuk bantui mereka menyambuti kuda. Jaga baik kuda kami Hei Eho Weng pesan, kalau ada yang hilang, kau tidak akan mampu menggantinya titik. Jangan khawatir, Tuan, anak ini dapat dipercaya. Meski demikian, Hei Eho Weng masih mengancam juga empat bocah itu, sesudah mana, mereka masuk ke dalam diantar oleh Asiye, hingga mereka memenuhi ruangan timur. Waktu itu sudah maghrib, sebentar lagi orang akan nyalakan api. Selagi bertindak masuk, Eng Jiao Wong sengaja jalan ayalan, untuk perhatikan hotel itu. Ia percaya, hotel ini benar hotel tua. Ruangan ada besar dan terawat baik. Jonghoz, kunci pintu begitu liutong dengar selagi ia lewat. Ia lantas menoleh, hingga dari kamar nomor tiga di sebelah barat. Ia lihat satu toosu atau imam muncul. Di muka pintu dia bertubuh tinggi dan besar, rambutnya dikonde dan ditusuk dengan sebatang tusuk konde pualam, mukanya merah, sepasang alisnya gomplok, dua biji matanya bersinar tajam, hidungnya besar seperti hidung singa, mulutnya lebar, romannya bengis. Dia pakai jubah biru dengan leher hijau, ikat tinggangnya kuning oranye. Di atas sepatunya ada kaos kaki putih. Dan tangannya memegang kebutan. Sekelebatan saja liutong melihat, ia percaya imam itu bukan imam suci. Tentu saja, tak dapat ia perdulikan imam itu. Ia hanya lihat imam itu pun perhatikan padanya. Ia gam saja. Sesampainya di ruangan timur, rombongan ini memecah diri, kaum tua dengan kaum tua, dan kaum muda seturuhnya di dua kamar, yang belakangan ini adalah Su Tau Kiam, Cho Heng, Hang Lim, dua saudara Fang Yok Bun dan Yok Siu, dua saudara Kam Tiong dan Hao dan Hei E. Hau Weng. Jongo sudah lantas menyuguhkan teh, kemudian merek memasang api. Kam Tiong dan Kai Hao bersama Hei E. Hau Weng pergi memeriksa kuda mereka, ketika mereka kembali ke kamar sudah waktunya bersantap malam, bersantap sama di kamar utara. Sehabisnya dahar, Eng Jiao Wong timbulkan soal memecah rombongan menjadi dua saja yang kemudian dapat kelompokkan, rombongan pertama sendiri Eng Jiao Wong bersama Hao Tai dan Sin Wiepang serta Su Tau Kiam, Hang Ling, Hei E. Hau Weng dan Cho Heng, dan rombongan kedua Ban Liutong bersama Kha Hau Weng, Chiong Gam, Wie Siu Bin dan Kam Jiang serta Fang Yok Siu, Kam Tiong, Kam Tiong, Kam Hao dan Chiong Bin. Pada permulaan jam pertama, Jongos datang untuk tambah pembaringan darurat, maka ada kemudian orang. Bisa merebahkan diri untuk beristirahat. Kemudian, lewat jam 2 hotel ini sepi kebanyakan tetamu ini sudah tidur. Ban Liutong merasa hatinya sudah tenteram, ia teringat kepada si imam Roman Bengis. Seorang diri ia keluar dari kamarnya akan periksa ruangan luar, akan lihat kamarnya anak muda semua sudah tidur, kecuali 2 saudara Fang dan Su Tau Kiam asik pasang ngomong. Liutong pesan mereka akan awas terhadap api dan supaya tidur siang, karena besok mereka akan berangkat pagi. Ketiga anak muda itu menjawab akan perhatikan pesan itu, setelah mana, Siok Beng Sin Ie keluar pula. Ia pergi ke lain ruangan di mana ia tidak tertampak orang pekarangan pun gelap. Ia jalan terus sampai ke sebelah depan di mana masih ada beberapa tetamu asik bicara sambil hadapi teh. Kemudian ia pergi ke ruangan barat di mana sengaja ia melewati jendela hingga ia tampak, dalam kamar nomor tiga, masih ada cahaya api suram, hingga tak dapat diketahui si imam sudah balik atau belum. Ia hentikan tindakannya, ia pesang kuping. Ia dengar suara gerakan orang yang meniup api. Ia tentu mau keluar, ia pikir, terus ia mengejutkan tubuhnya ke atas payon genteng utara di wulungan mana ia mendekam, akan semunyikan diri sambil pasang mata. Ia tidak berani sembrono, karena ia duga si imam tentunya lihai. Segera ia lihat berlompatnya satu bayangan, sangat cepat, ke timur, ke atas rumah, akan menuju ke sudut utara. Di sini tentu ada kecampuran orang jahat, Liutong menduga. Mungkin mereka sedang menguntit rombonganku. Baik aku lihat imam ini, apa dia mau. Ia lalu bergerak, untuk menguntit. Dia bernyali besar, kata ia dalam hatinya, apabila ia tampak bayangan itu bayangan si imam yang turun ke bawah. Orang masih belum tidur semua, dia berani mengintai, baik aku kasih rasa padanya. Liutong pergi ke utara, ke sudut timur dari kamar, akan menguntit terus. Imam itu sedang mengintai di jendela kamar timur, lalu di jendela kamar utara, dia pun rabah pedangnya, akan tetapi dia tidak mencabut itu. Asal kau turun tangan pikir Syok Beng Sin Ie. Imam itu tidak berbuat apa, ia loncat naik keluar hotel. Liutong heran, tadinya ia niat kisiki suhengnya, tapi segera ia ubah pikiran. Ia anggap, baik ia coba menguntit. Maka itulah lantas menyusul. Ia lihat si imam naik ke genteng rumah penduduk, jalan di atas itu ke timur, sampai di mulut desa. Di sini, dia belok ke timur utara. Lompatannya, jalannya, ada gesit dan cepat sekali. Lompatannya, berikutnya. selamat menikmati